Hai guys, jumpa lagi dengan saya Jamal Jika di video sebelumnya, saya telah menunjukkan review dan detail dari RCBoot FT-009 Dan kali ini saya akan menunjukkan spesifikasi dan detail dari FT-011 Keluaran terbaru dari FT-series Dan RCBoot ini bisa melaju hingga kecepatan maksimal mencapai 55 km per jam Mengingat, dia sudah menggunakan teknologi brussels motor Dan RCBoot ini menggunakan kapasitas baterai 14,8 V Atau 4 cell dengan ketebalan daya 2200 mAh Tapi nanti saya akan mencoba pertama kali menggunakan baterai 3 cell Dengan kapasitas 11,1 V dengan ketebalan daya 2200 mAh Dan langsung saja saya tunjukkan detail dalam boot ini Belakang ini servo, penggerak kemudi, kemudian ini motor Dan ini adalah receiver, berserta speed controller yang mengatur kecepatan air untuk mendengarkan motor Dan boot ini juga dilengkapi dengan sirip, mengingat dia sudah menggunakan brussels motor Jadi kecepatannya sangat tinggi Sirip ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan ya Saat dia melaju dengan kecepatan tinggi Agar dia tetap seimbang Agar dia tetap Bagian belakang ini tetap tertahan Dalam air ya, baling-baling ini Seperti ini ya Agar dia tidak terbang Tidak melompat-lompat Dan air masuk dari belakang sini Dari belakang lambung kapal Menuju ke dalam sini Mendinginkan motor ya Masuk ke pumpan motor Kemudian dia berjalan ke depan Melalui speed controller Kemudian dikeluarkan dari samping lambung kapal ya Oke Dan setelah ini Saya akan langsung menunjukkan Spesifikasinya di air ya Dan air sebut ini juga masih sama Dia tetap bisa kembali seperti semula ya Saat dia dalam keadaan terbalik Seperti ini Dan ini ukurannya juga lebih besar ya Jadi lebih memungkinkan jika Anda ingin Memainkan di tempat yang luas Seperti di danau Atau di pantai Dengan ombak dan Angin yang cukup kencang ya Ya dan langsung saja Kita akan Melakukan Tes Di luar Sampai jumpa yaoi yaoi hey crazy man look this racing boot FT 0 1 1 so faster and i will try with original battery this no original battery look this i use 3 cell battery and i will change with 4 cell battery oh i forgot for to close this so there's butter in inside and now i will change with 4 cell battery this 4 cell battery this 4 cell battery so it's it's alright this is now all the selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya dan itu tadi adalah review detail sekaligus tes dari FT011 ya dan bagi anda di rumah yang ingin membelinya saya sarankan untuk membeli RC boot ini ya FT01 daripada anda membeli yang FT012 ya dan untuk masalah harga kalau FT009 dulu berkisar antara 500-600 ribu kalau FT012 sekitar 800-1 juta dan kalau FT011 ini berkisar antara 1.200.000 hingga 1.500.000 ya dan anda bisa mencari di toko-toko online atau di toko hobi ya dan sekalian review dari saya review detail dan tes dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya